Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Andi Guru Geografi Proses pembentukan minyak bumi, penambangan, dan pemanfaatannya Minyak bumi di Indonesia dan pembentukannya Minyak bumi merupakan barang tambang yang menjadi salah satu bahan bakar dan sumber energi yang penting di Indonesia Di Indonesia, minyak bumi masih menjadi andalan perolehan devisa negara sehingga naik turunnya harga minyak bumi sangat berpengaruh pada sektor perekonomian masyarakat Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai hidrokarbon Setiap minyak bumi memiliki keunikan molekulnya masing-masing yang dapat dilihat dari bentuk fisik, ciri kimia, warna, dan fiskositasnya Proses pembentukan minyak bumi terjadi dalam waktu yang lama, dalam waktu jutaan tahun Pembentukan minyak bumi melalui beberapa tahapan Yang pertama adalah minyak bumi berasal dari mikroplankton yang berjumlah sangat banyak yang hidup di laut dangkal Kemudian mikroplankton tersebut mati dan mengendap di dasar laut dan kemudian tertutup oleh endapan lumpur dan pasir di laut Saat endapan belum tebal terjadi pembentukan sapropel atau lumpur busuk oleh bakteri Kemudian semakin tebal endapan maka tekanan semakin besar sehingga terjadi penyulingan yang menyebabkan minyak terpisah dari air secara kapiler Tetesan minyak akan terperas dan meresap ke dalam lapisan berpori atau lapisan berpasir Saat terjadi deformasi atau perubahan lapisan glutmi seperti kondisi adanya patahan Lipatan hingga dom Maka tetesan minyak bergerak menuju ke atas dan terperangkap di bawah lapisan kebatuan gedap air sehingga terakumulasi atau terkumpul sesuai berjenisnya dengan gas alam terletak di atas minyak bumi Nah, sumber lain menurut Dongeng Geologi disebutkan bahwa tahapan minyak bumi itu terbentuk melalui 4 tahapan dimulai dari tahap yang pertama yaitu tahap Shores Rock Pada tahap ini, proses pengendapan batuan induk pembentuk minyak bumi yaitu batuan sedimen tersiar yang mengandung unsur-unsur mineral sisa binatang dan tumbuhan yang berlangsung selama jutaan tahun Kemudian tahap kedua yaitu tahap Maturity Pada tahap kedua ini, proses pematangan batuan induk kemudian dilanjutkan dengan batuan yang mengendap atau sedimen mengalami pemandatan atau kompaksi pembatuan atau litifaksi dan pembatangan atau maturiti Temperatur bumi yang meningkat menyebabkan batuan induk yang mengandung unsur karbon atau C berreaksi dengan hidrogen atau H membentuk hidrokarbon yang mengandung minyak dan gas Berikutnya, pada tahap yang ketiga dari pembentukan minyak bumi menurut Dongeng Geologi adalah tahap Reservoir Pada tahap ini, terjadi proses migrasi minyak bumi dari batuan induk ke batuan sarang Kemudian minyak cair yang telah terbentuk akan berusaha keluar dari batuan induk akibat tekanan yang terus meningkat dari lingkungan sekelilingnya Tahap keempat, yaitu tahap Trapping Pada tahap ini, terjadi proses trapping atau proses pemerangkapan Minyak cair yang keluar dari batuan induk akhirnya terperangkap dalam batuan berpori atau reservoir Nah, bagaimana dengan lokasi penambangan minyak bumi? Berdasarkan tempatnya, penambangan minyak bumi terbagi menjadi dua yaitu pengeboran lepas pantai atau offshore di mana tahapnya diawali dengan membangun anjungan tempat tinggal para pekerja Kemudian dilanjutkan dengan pengeboran dasar laut untuk menuju untuk memompah minyak di bumi bisa dengan berbagai cara dari teknik-teknik yang berbeda Kemudian minyak bumi yang dipompah ini kemudian ditampung dalam tangki-tangki terapung Selanjutnya, diangkut oleh kapal tanker menuju kilang-kilang minyak untuk diolah menjadi bahan bakar Sedangkan pengeboran yang di daratan, itu disebut dengan onshore yaitu prosesnya adalah mengebor minyak bumi untuk mengambil minyak mentah dari lapisan tanah Minyak mentah yang telah dipompah itu kemudian dialirkan melalui pipa menuju kilang penyulingan minyak bumi yang siap diolah menjadi bahan bakar Baik, itu adalah lokasi penambangan minyak bumi Kemudian hasilnya, minyak bumi yang telah ditambang itu kemudian diolah Dalam wujud minyak mentah, kemudian diolah dan menghasilkan 4 jenis olahan Yaitu yang pertama adalah bahan bakar minyak Bahan bakar non minyak Gas alam cair Dan petrokimia Kita bahas dari mulai yang pertama, yaitu bahan bakar minyak Bahan bakar minyak merupakan hasil olahan minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin Baik mesin industri maupun mesin alat transportasi Beberapa contoh dari BBM antara lain, misalnya yang pertama adalah AFGAS Aviation Gasoline AFGAS atau Aviation Gasoline merupakan BBM khusus yang dihasilkan dari bagian kecil atau fraksi dari minyak bumi AFGAS digunakan untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe pembakaran dalam atau internal combustion Internal combustion ini terdapat pada tipe mesin piston dengan sistem pengapian seperti pada pesawat-pesawat kecil Berikutnya adalah AFTUR atau Aviation Turbin Aviation Turbin sama seperti AFGAS merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bagian kecil atau fraksi minyak bumi AFTUR digunakan untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin pembakaran luar atau external combustion Eksternal combustion ini terdapat pada mesin turbin pada pesawat berbadan besar seperti Boeing Contoh minyak bumi BBM yang berikutnya adalah bensin Bensin bisa jadi merupakan bahan bakar yang paling kita kenal karena mudah kita temukan tempat-tempat penjualannya Bensin digunakan untuk bahan bakar, kendaraan roda 4, mobil, dan kendaraan roda 2 Misalnya mesin 2 tak maupun kendaraan yang mesin 4 tak Jenis-jenis bensin yang digunakan di Indonesia antara lain contohnya misalnya adalah Portamax Kemudian Porta Light Dan Premium Selanjutnya contoh BBM yang keempat adalah Minyak tanah atau kerosin Kerosin atau minyak tanah merupakan bahan bakar yang banyak digunakan untuk pemakaian domestik Baik rumah maupun usaha kecil Pada saat ini kerosin sudah ditemukan karena sudah mulai langka Contoh BBM yang kelima adalah minyak solar atau high speed diesel Minyak solar ini digunakan pada mesin dengan sistem injeksi mekanik maupun injeksi elektronik Penggunaan minyak solar pada kendaraan umum besar seperti bus dan truk Berikutnya adalah minyak diesel atau MDF MDF disebut juga mesin diesel full merupakan hasil penyulingan minyak berwarna hitam Yang berbentuk cair pada temperatur rendah MDF memiliki kandungan suhu rendah sehingga cocok digunakan pada mesin MSDE Atau medium speed diesel engine di sektor industri Bahan bakar minyak yang telah diolah contoh lainnya yang ketujuh adalah minyak bakar atau MFO MFO disebut juga dengan marine diesel oil adalah jenis residu yang berwarna hitam Dengan tingkat kekentalan lebih tinggi daripada minyak diesel Banyak dipakai untuk pembakaran langsung pada industri besar dan untuk steam power station Berikutnya hasil minyak olahan minyak bumi yang berikutnya adalah Bahan bakar non minyak Selain diolah menjadi bahan bakar minyak Minyak bumi juga menghasilkan bahan bakar non minyak Bahan bakar non minyak ini tidak berfungsi sebagai sumber pengapian mesin Tetapi sebagai lubrikan atau pelumas Pelumas berfungsi untuk mencegah gesekan komponen-komponen mesin Sehingga dapat mencegah kausan dan dapat membuat kinerja mesin menjadi maksimal Hasil pengelolaan minyak bumi berikutnya yang ketiga adalah gas alam cair Kita masyarakat Indonesia biasa menyebut dengan LPG Atau LPG Gas alam cair merupakan gas yang terdapat pada reservoir atau cekungan sedimen tersier Yang proses pembentukannya bersamaan dengan pembentukan minyak bumi Beberapa bentuk pemanfaatan LPG misalnya adalah LPG digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga pada kompor gas Kemudian sebagai bahan pemanas dan pendingin air Serta yang ketiga misalnya adalah sebagai alternatif penghasil tenaga uap pada PLTU Hasil pengelolaan minyak bumi yang keempat adalah Petrokimia 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 merupakan sisa hasil pengelolaan minyak bumi yang terakhir Yang dapat berupa bitumen atau aspal, parafin, dan lilin Aspal digunakan untuk pembuatan jalan, bangunan air, bahan isolasi, dan pelapis korusi pada logam Serta bahan campuran pembuatan plikat batubara Parafin dimanfaatkan sebagai bahan bakar darurat di bidang militer dan organisasi pencinta alam Lirin banyak digunakan untuk penerangan, kertas pembungkus, semir, pengelolaan palantai, dan karya seni Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai minyak bumi Bagaimana cara terbentuknya dan pemanfaatannya Sekian, terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh